ini ambal-ambalan perbukitan Masya Allah benar pengajian majelis ta'alim, majelis ilmu majelis solawat, majelis zikir ini dipunwastani tamannya surga maka selerus-lerus kulak panjirah sedoyo, ngete niki persis nginjang dikumpulakan tanggung suargane Allah, amin Allahumma panitiane semangat rebananya juga hebat niki rebanan dari mana? dari? beli, beli pak niku masih indonesia beli pak beli pak beli pak beli pak beli pak aku lompon hati temerigo aku yorakim muntan yor mas yor ngapun tan sangat bapak ibu niki karena jamaah rebananya semangat saya sawer dulu monggo sami-sami pintar antuk yang ngendekan orang saya repot-repot tapi ditampani ngapun tan ramai yai mbak yai dalam seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan niki santri to ya santri tapi radituasite santri niku mendawamkan solawat tapi naik biduan ya podo-podo vokali cuma naik tampil kadang baju ini seronok ramai lo santri kulosawir kersane tambah solawat tambah mahabbah tambah mahabbah tambah syafa'ah amin allahumma kalau nyon bantuan kali pak panitia ngapun tan sangat dalam nyon bantuan kali panitia sepatu seneki mejanya dipun geser maun sakit soalnya niki kok panggungnya roda patin kerembut niki ditek sebelah kiri mendusulnya sebelah kanan oke mereka maun mereka maun sebelah kanan nah laras 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 matur manusia saya situ niki panggungnya patin kerembut niki enggak tidak sebelah kiri mendusulnya sebelah kanan kenapa kok niki dipindah karena niki mejanya kebak wedangi kuatau seneki non sehu sangat panggungnya patin kerembut dari yang diompe malah tumplek disekan malah ya mubadir alhamdulillah wedangi warni-warni sampai ada buah yang barang ada kelopo ada piranggur jeruk apel ini juga ceramah kalau ada munyah ini ibu ya inilah tanda makmuri keluarga pesan jalan perang mungkin-mungkin makmurnya akhirat tepuk tangan lupa panitianya luar biasa yang kebuk tangan yang kebuk tangan lunas kabin yang ini banter yang kebuk tangan muka-muka rezeki ini yang barokah amin Allah panitianya panitia mengatakan pengajian semeriah ini dalam rangka peringatan maulid nabi sakjana mau ngendekan kali kula pak ini acaranya apa panitia atau mereka bingung acaranya apa ya mbak muludan tapi muludentek rojat durung manjing dalam rangka pengajian nanggap mumpuni mendekani panitia ngaten lupa panitia kami nanggap mumpuni mumpuni salih Allah nunggu mumpuni sampai telung tahun setengah kawitangga ku meteng babaran sampai meteng meneh ini dalam rangka nanggap mumpuni enggak masalah cinta kali kan jenabi enggak pandang dino enggak pandang waktu enggak pandang sasine sasin obok sebab kan jenabi cinta kali umate enggak pandang bulu entah niku sugih entah melarat entah pejabat entah rakyat entah lurah entah camat bahkan kan jenabi cinta kali umate enggak mandang warna kulit terkadang kita manusia ngawan cintanya niku masih terkadang tidak memandang warna kulit tapi memandang warna duit mulau saking pun menikah kan jenabi cinta kali umate sing podo kuat iman takwane sing podo ahli ibadah sampai tanggene kitab jam usuhir halaman 7 sampai halaman 8 kan jenabi ngendika akan ittakhidu asaudan hormatilah wong orang ireng orang kereng yang menikah sampai tak kereng itu menikah masyala glowing glowing kulit kulit sekim keren kabeh ini tapi giliran delok wong lanang-lanang ya Allah kok kelewus-kelewus bungut-bungut di renggabe tenang-tenang buatan buras kelewus si ngireng aja celik ngati mereka wongireng ngakeh keunggulannya sepisan keunggulannya wongireng tahan lama yang kedua anti-gores ora gampang lecet dan yang ketiga wongireng dekunggulannya ora gampang luntur ning kesorot lampu ya ireng lebar kudanan ya wajak ireng ning dibela nikaro kanjeng nabi senacan kulitnya ireng asal iman takwa karo gusya lo kuat dibela nikaro kanjeng bahkan kanjeng nabi membela umat islam ingkang imane kuat senacan badani lemah dan gini kitab inga anatu talibin juz dua halaman 355 kanjeng nabi ngendikakan afdolul muqasabi azura'atu saat utama-utamani pekerjaan adalah menjadi seorang petani 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 padahal kanjeng nabi pedagang padahal kanjeng nabi saudagar tapi kenapa enggak melhadis kok melambutan belani pegawaini dewe harusnya kanjeng nabi kan koyo dpr koyo mahkamah konstitusi enggak melundang-undang peraturan itu yang menguntungkan pekerjaan sendiri dong single letter party ini ku kata tapi kanjeng nabi tetap pedagang niatnya dalam rangka mendistribusikan hasil pertanian maka kanjeng nabi antuken davu haken pilih afdolul muqasabi saat utama-utama pekerjaan adalah azura'atu menjadi seorang petani yang kedua seorang kuli tukang buruh atau ahli profesi yang ketiga adalah seorang pedagang saudara saudara tadi inilah saudagar dan yang keempat pekerjaan sing nomor pentok paling akhir adalah menjadi seorang pejabat negara pelayan pemerintah abdi negara justru nomor papat petani nomor siji tepuk tangan nomor pemerintah dulu dong pintar banget diboleh ngentikan ya pihak kebrak aku karunya gelik rosong ternyata ternyata petani nomor siji justru pejabat nikup pekerjaan mentok paling akhir nomor papat berarti presiden nomor papat petani nomor siji gubernur nomor papat petani nomor aku direwangi topu gubernur nomor petani nomor menteri nomor petani nomor bupati nomor petani nomor tentara nomor petani nomor lurah nomor lurah nomor petani nomor mantep apa mantep bangga apa bangga jadi petani keren apa keren tapi sekeren kerennya menjadi seorang petani nyatanya anak-anak kita generasi penerus bangsa enggak ada yang cita-citanya kepengen jadi petani kenapa dan mengapa anak-anak kita enggak mau jadi petani panas terus kesel terus kosong terus katel enggak masalah tak tampung disik jawabannya berarti ternyata anak-anak kita enggak mau jadi petani yang pertama anak-anak kita lahir di zaman IT anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi budayanya pakai budaya luar negeri yang enggak mau pakai otot maunya pakai otak duduknya di kursi orang mawi metuk keringet tetapi sing penting kata hasil enggak masalah ini pergantian zaman duren duren roti roti bien yombien alasan yang pertama alasan yang kedua anak-anak kita enggak mau jadi petani sebab ternyata anak-anak kita ngertos dados petaniki rekoso re re sengsoro kali rekoso ini ku benten bu sengsoro ki wong trimonasit tapi rekoso ini ku senajan susah keadaan ini yang tetap ikhtiar nyambut gawe semangat ini ku wong rekoso kanano lagu ini wis disawir rap pengertian rap pengertian banternya pus lagi nampan nidok ngeten ngeten niki karena lagu ini lagu kus plus datos dalem dalem ya Allah ya Allah ibu-ibu mode legend niki ketemu mumpuni ngeten niki rauh sebu seneng seneng nampun sangat bahayai pak lura alhamdulillah beginilah resiko yang tadi orang dada di wong ayu non sewo sangat niki grup rebana bisa nimpoteng mangkai niki langsung ditabuh kanano lagu lagu kus plus rebana niku ya ngirim sholawatan nonton sholawatan 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 semangat nonton ian ngaku santri wesak mas tine ya kudu ngaji ya kudu ngaji kok jadi backing vokal kok ulang 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 ian ngaku santri wesak mas tine ya kudu ngaji ya kudu ngaji nah jadi ngaji ini nanti jam loro sore yo nyambut gawel nyambut gawel antar rahmanin anak isopo geng 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 betul apaan kepingin ngawas tengah ceng berikipa ge alhamdulillah ya amal ge putra nege mbah oh mayang geng 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 masya amal luar biasa mbah mbah sing laki potok ketitipan putu mudah mudahan potok sehat badane panjang yuswane berkah riski ne teng geng geng kitab namanya riadul badi ah ulang ulang kitab riadul badi teng kitab namanya riadul badi ah kalau ada seorang anak memaksa kakek neneknya memaksa kakek neneknya momong putu ne sampai sampai kakek neneknya solat jamahnya terbengkelai moco kurannya jadi lalai sampai zikirnya pun tertinggalkan goro-goro momong putu maka sang anak sudah dicap menjadi anak yang durhaka kakek kepada orang tuanya ibu-ibu sebelah kanan udah protes mumpuni mumpuni endok endokku sing endok ya aku urusan temen karondoknya tanggane aku iki ngomong putu soalnya aku lagi kerja di luar negeri sing ngomong anak anu putu ngosopo naik dudum baik gak masalah alasannya syaratnya tengkitab riadul badi ah kecuali kakek neneknya gak mawi dipaksa orang mawi diperintah dengan senang hati karena memang kepingin momong putu yang terpenting tidak meninggalkan sholat jamaahnya kemudian tidak mengganggu jamaah ibadah seorang kakek nenek maka ternyata mbah kakung mbah putri antuke momong putu bernilai sodakoh dan tidak bernilai nafakoh karena terkadang maaf-maaf non sewu ada mantu gak waputu ini maring gak ngemaro sepuh mantu radisangoni kadang-kadang malah mantu ini tersinggung abong kebangetan mertua wedok gelang selengen nganti tekan sikut kalau ini berapa 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 duit yang diputu yang mertua ada pengertian ini ada ada urusan karena kakek nenek tidak ada kewajiban ngasih nafakoh sama cucu yang namanya nafakoh yang orang tua terhadap anaknya ketika mbah kakung mbah putri ngomong putu asalkan ikhlas dan tanpa keterpaksaan dan tidak mengganggu ibadahnya maka bernilai sodakoh dan tidak bernilai nafakoh ngonokui yusartinah mana sih ngucap mumpuni aku kan cuman nitip nitip monggo nitip niku gede-gede rong tahun kini nitip lo nitip kawit bayi abang sampai bayi bernosan namanya dudu nitip tapi numpang mumpang mbah-mbah kita sintesi sukeng tinggalam dunia senajan sepuh yuslani moga-moga kuat iman takwane orang tua kita yang sudah mantuk tinggal nyalam barzah mudah-mudahan diparingi padang jembar kuburi dikampilakan hisabe dipanggil nakan suargan ya Allah amin Allahumma sebab cari kitab usfuryah ternyata jenazah almarhum almarhum tenggalam barzah tiap tintan berdoa apa doanya jenazah tingkuburan dongane Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah begitu doanya mayit Allahumma ja'al ahli ya Allah dan dosakan anak keturunan min ahlil ibadah jadi keturunan sing podo rajin ibadah begitu doanya sing tenggalam kubur tapi kadang-kadang ada ahli waris jaruh tingkuburan bukannya moco tawasul bukannya moco yasin bukannya moco al-quran malah disini takun nomor togel bisa duduk piyayu wong gono cilacap ngara nih aku apa oh jadi orang cilacap ngona ketularan wong gini sana cilacap sana ngona ngeselangit maka ternyata kita diajak ngaji kanjeng nabi belani wong wong lemah tapi singkuat imani sampai petani dibelani karo kanjeng nabi kanateng kitab yang anatu tolipin sak nandur nandure petani dade ke sod nandure pari digrumut bereng berarti petani sod dak karo bereng anggesing ndep maman bu ajok kedua senen jenangan karo ibu ting wengking geng alhamdulillah nikmati rado luar biasa nik benter mula nong saya sangat kalau wengi sering kalau meniteni dan menengeri setiap kalau ngaji ting wono sobo nikku kadah sangat ibu-ibu jamaah pengajian ingkang pinsan maka peraturan dari pemerintah kalau kerumunan warga lebih dari 700 orang harus sudah ada minimal ambulans tim kesehatan kita berdoa kita berdoa mesti kepingin selamat sehat betul tapi waspada kan perlu maka saya kalau 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 saya menurut saya menurut di trauma pengajian panas panas ini kenapa saya tetap saya tetap payung di agam karena rojab kalau wengi kalau mengajar di desa namanya lemah duhur kecamatan kuwarasan kabupaten kebumen punya ini nampak nunggu sampai 4 tahun lamanya lamar ngaji ini rong wu wal lulas untuk tahun 2021 tapi karena pandemi corona akhirnya harus nunggu malih 2 tahun berikutnya sehingga nunggu 4 tahun kangen acara para santrinya temui sholat langgar sampai jam 11 malam dilanjut lebar subuh masak bar masak sampai sholat duha sehingga jam 9 pun siap nunggu datangnya saya setengah 10 lokasi ternyata punya ini saking lokasi transit melayu lacing nyambut saking seneng senyum ketemu pacar saking seneng mau masak khusus sayur gandul gandul kates papaya yang dipun potongi tipis-tipis kaya dambal seriping tapi dipun potongi lembut-lembut kaya mie lacing dimasak biasa kangge lombok kaya masak biasa yur yati oseng lacing sing rodok lenyi selengane kecampuri kembang kecombrang ya Allah jadi kencot banget ya ku rasanya cerita ngonotok kencot jadi rasanya dan ternyata saking seneng nengga kula duge bunyaini ku langsung melayu ke panggi kula setengah sedosa pas suyanya cerah sangat senyum senyum dugi dugi tapi langsung pinsan barang pinsan dipun bantu kali panitia lacing dipun lepet agen lokasi transit dalam lacing kula didem demi kali bu bidan tenang mbak mumpuni mbak bunyaini insyaallah lebar siuman sadar bunyaini lacing sarang kali kula jenengan kula ngeih lacing kula nyambi nulis nama-nama tamu-tamu penghormatan sinton kemawan belum ada tujuh menit bu bidan angsulan malek kali kula ternyata bunyaini sudah dalam keadaan seto wafat meninggal dunia dan kula dugi tindak sehingga jujur kula pengajian kepanasan jurbinsan kula nikura di trauma mula singakhiri kula kakit botan nyonong botan nyongkong isinya tangis-tangisan lokasi pengajian kula matur kali mbak yai kiai kula sakit merasakan ceramai kula 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 kudanya shock berat mbak yai tapi apa ngantikan mbak yai mbak yai ngantikan dan mumpuni persis tengarepe jenazah istri saya sampai itu kita mergi merga kageng gugurakan kepinginan hajjati istri saya saya bilang kemarin nenggu mumpuni suai banget mak koyoran kia iliane temen mak aku ngomong aku tapi tetep bojone aku pengen ngundang mumpuni acara khotmil santri kita sehingga akhirnya dintan malah bojone aku mumpuni sakit nyakseni jenazah ceramah maka mumpung tes tengarsane jenazah istri saya tolong sampai ceramah panggung kageng gugurakan nadar istri saya wah sakit ngucap tapi karena mbah tegarnya luar biasa maka ini bukan berarti beliau tidak cinta tapi beliau sampun paham kufur melalaikan nikmatnya Allah dari kitab adhkarun diantaranya adalah nangis ketika ditinggal setok oleh sanak family tapi nangis sampai tidak sadarkan diri jadi beliau dengan tegarnya entah cerong mana tetap tetap mumpuni sampai munggah panggung gugur ke istri saya karena ini sampun da saya memangkat panggung selama setengah jam tangis tangisan panitia cerama setengah jam saya matur panitia panitia saya sakit merasakan ceram saya saya kembalikan saya saya kembalikan kembalikan menerima bisaruh amplop panitia saya kembalikan kepada panitia saya saya bahkan musyola ini punya keras ini kemas selatan santri santri punya kanti pun tilar dintan menek kaki kemas selatan santri punya tapi saya dintan ini panitia rasanya dipikiran supaya amplop diparing akan kembalikan aja 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 dipikiran amplop DKN mumpuni aja cukup itu yang pertama dan yang terakhir saja niat sodaku tetap dilangsung akan sodaku yang jendeng saya lihat itu kejadian yang pertama dan yang terakhir kepinginan saya sampai saya terakhir tidak terakhir tapi saya sangat keadaan ini sangat tidak meluas tidak shock sampai kejadian kedua kalinya Wantan desa namanya Wirun Kecamatan Kutwarjo, Kabupaten Purworejo Ternyata Semantan nugi ibu-ibu maksakan kehendak Usuk-usukan, desek-desek Sehingga kirim barang Untuk pangguna melancur sedot Di tempatnya pengacian Dan sehingga aku non seu sangat Walaupun sami didongakin Sedot ganti khusus nil khatimah Bikantuk dongani tiang kadah Nanging kekulosewun dintan menikok Kita ngerikan jenak nabi Ngerikan jenak nabi Ngukur kemampuan Sehingga kita ngerikan jari Jari-jari yang akan ditutupan Saatawis Ngerti ini Sehingga ada kloso yang ngagam kloso Disi Saatawis Sehingga ngagam payung Payungnya diagam Nah ini kan Betul terlalu inggil Sehingga akhirnya tetap Disiplin dan teratur Mudah-mudahan ikhlasnya Panjengan Dato Sagan berkah Manfaat masalahah Pengawasan dintan menikok Amin Allahumma Salam ala nabi Muhammad Saat nandur nandure petaniki Dadeke sodakoh Mula dibelani Karo ganjen nabi Teng kitab Iana tuta libin Nandur pari Dikrumut Bereng Berarti petani sodakoh Bereng Nandur kentang Dipangan ular Berarti petani sodakoh Nandur telok Dipangan tikus Berarti petani sodakoh Nandur jagung Dipangan manuk Berarti petani sodakoh Nandur peleng Dipangan sodot Berarti petani sodakoh Saat nandur nandure petani Nanti codot Berarti sodakoh Mula sayyidin Auman bin Khotab Radiel W'anhu mengatakan Titel jabatan tertinggi Di dunia ini adalah Mangan Makan 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 Aku ya mbak ya direwangi Tau bu Senajan jenangan Niku karo ketutupan payung Pak aku sing kepanasan Ngeten niki Loh ya tetap semangat Kok Masak jenangan Mengkari midang Ngetakan Kalo nyakali payung Ya orang gelem Ngerwangi Ulang 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 Sayyidina Umar bin Khotab Radiel W'anhu mengatakan Titel jabatan Tertinggi di dunia ini adalah Mangan Makan Makan Orang makan Ya lemes Mumpuni orang makan Raih sosramak Morot-morotnya nih Lenggitok Pak tentara Ganteng Seragam Loh Nek pak tentara Makan agam seragam Ya bodoh titelnya Karo kakitarim Karo kang sarwono Bodoh titelnya Mengkarno nganggung seragam Dato sketok ganteng Senajan ganteng Nganggu seragam Gak dahar Lemes Pak lurang Gak dahar Lemes Pak banser Gak dahar Orang isok Karo ngadek Ngeyer Titel jabatan Tertinggi di dunia ini Adalah Mak Mak Orang Indonesia Punya semboyanik Durung Mangan Sego Namanya Durung Mak Madiang Madiang Mesti makan Ini makan sego Mangan Durung Mesti makan sego Lah pak presiden Makanya nasi Nasi Asal Soko beras Beras Saking Mari Sinang dur Pari Sinan Sinang dur Pari Sinan Berarti Nganti Presiden Pun Disodak Petani Tepuk tangan Dulu Deng Sing Kebrok Utangi Lunaskabe Sing Amin Banter Ketoro Utangi Ake Kamu Kerejek Ini Sing Baroka Maka Di negara Negara Maju Sudah Pakai Konsep Nganjin Nabi Antara Sayur Dan Daging Mahal Sayurnya Ketimbang Daging Di Australia Sayur Dan Daging Mahal Sayurnya Ketimbang Daging Di Jepang Sayur Dan Daging Mahal Sayurnya Ketimbang Pengajian Sampai Negara Taiwan Saya Diundang Pengajian Ke Negara Taiwan Disuguhkan Di Restoran Halal Tetap Antara Sayur Dan Daging Mahal Sayurnya Ketimbang Dagingnya Justru Teng Negara Maju Pake Konsep Kanjerapi Memuliakan Derajate Petani Tapi Kenapa Di Indonesia Petani Tidak Makmur Karena Petani Tidak Diminati Jadi Petani Rekosa Harus Punya Skill Mengolah Tanah Rumah Tanduran Tidak Mudah Cari Pupuk Terkadang Susah Bareng Tanen Malah Kadang-kadang Didol Bayu Nek Nasib Petani Indonesia Maka Makan Nonseu Sangat Pemerintah Indonesia Punya Gagasan Yang Baik Untuk Petani Diantaranya Damel Kartu Tani Tapi Sebenarnya Terkadang Kita Masyarakat Yang Jadi Petani Kurang Sosialisasi Dari Pemerintah Pemerintah Lupa Bahwa Petani Indonesia Rata-rata Tidak 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 Kartu Tani Sejani Niat Pemerintah Kuntemal Kartu Tani Supaya Petani Yang Sugih Tidak Mangas Tidak Gragas Supaya Tidak Nimbun Pupuk Bahkan Tidak Membeli Pupuk Yang Bersubsidi Yang Subsidi Khusus Untuk Petani Yang Tidak Punya Cuma Pemerintah Kurang Sosialisasi Harap Jalan Traktor Kutu Tukus Solar Tukus Solar Kutu Aplikasi Aplikasi Pangan Apa Tukus Solar Kutu Bar Barangan Punya Gagasan Indah Cuma Kurang Sosialisasi Maka Dipelani Karokan Nabi Saka Nandur Nandre Petani Dade Soda Soda Yang Kedua Saka Nandur Nandre Petani Nabi Iman Kak Kutu 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 Setiap Langkah Petani Kutu Mikir Arap Nandur Nik Musim Apa Pupuk Sing Kepribun Sing Mere Ken Apa Sing Regani Sepinten Antara Modal Kutu Penghasilan Benek Ketika Kulopan Daya Modal Rapati Akeh Nanging Tetap Irit Lantan Durane Saya Setiap Nandure Petani Kutu Mikir Di Wastani Atta Fagar Saadan Khair Afiro Atin Wenggelam Mumat Mikir Sesaat Lawi Pecik Ketimbang Sholat Sunnah Sewu Rokaat Senanduran Dari Petani Kik Mikir Lebar Nandur Lombok Kipasan Kaping Ya Allah Iya Aku Nandur Lombok Ya Allah Lawi Ngi Lombok Warah Nijok Saki Malik Abang Seng Ngecat Sopo Ya Allah Nih Dudupan Jangan Seng Ngecat Yorah Mungkin Tanduran Kok Begitu Luar Biasa Ngeten Kulah Niki Makhluk Paling Pinter Ya Allah Ketimbang Malaikat Ketimbang Setan Ketimbang Kewan Tapi Nyatanya Pinter Pinter Kulah Menung Niki Menus Menus Panggangan Salah Lantus Pramil Aku Lagi Mikir Tumbuhan Koyok Api Tenan Sampai Niki Kembang Niki Sudukul Dalam Waktu Satu Malam Aku Nambah Cerita Tumbuhan Aku Yorah Ngerti Rung Cerita Makhluk Luar Angkasa Terum Cerita Kewan Lono Kewan Kok Jenengin Tengu Bu Bu Ibu Epir So Ngertos Tengu Tengu Niku Sedulur Kami Tetap Adine Kemerki Ponak Kani Merutu Tengu Kok Kewan Cili Kisah Mono Cilacep Ngerti Tengu Dugiwana Sabu Ya Pirsa Tengu Berarti Kan Tengu Nek Tengu Berarti Kan Tengu Manak Kumanak Nek Tengu Manak Kumanak Berarti Kan Tengu Meteng Nek Tengu Meteng Berarti Ono Tengu Lanang Ono Tengu Wedo Nek Ono Tengu Lanang Ono Tengu Wedo Mungkin Ono Tengu Gelam Selingkuh Lo Enggih Kita Kan Gak Tau Dunia Pertenguan Lo Kewan Cili Kisah Mono Uri Patin Selepet Neng Kelek Lo Neng Kelek Ambekan Nek Ambekan Berarti Kan Uri Nek Uri Berarti Kan Mangan Nek Mangan Berarti Kan Direzeki Nanti Tengu Kewan Cili Kisah Montan Ora Keliwatan Untuk Rizki Saking Ngar Sani Gusti Mulan Nek Sing Di Wastani Tul Huan Lahu Allahu Assamad Artinya Gak Mau Dijaluki Gusti Lompun Maringi Buktinya Kita Gak Jaluk Ambekan Nanging Gusti Lom Maringi Udara Maringi Napas Lo Cek Niki Sebelah Kanan Assalamualaikum Sebelah Kiri Halo Masih Ambekan Ketinggal Sepeling Ngucap Ambekan Tapi ternyata Sesedotan Ambekan Dalam Satu hari Untuk kita Bisa Hidup Di Alastani Ureb Is Ambekan Harus Ngedot Walu Likur Liter Udara Yang terdiri Dari 288 Liter Namanya Oksigen Dan Harus Ngedot 11.000 Liter Nitrogen Teng Rumah Sakit Satu Liter Oksigen Harganya 25.000 Rupiah Teng Rumah Sakit Hargan Nitrogen Satu Liter Harganya 10.000 Rupiah Untuk Ngedot Rang Walu Ngatus Walu Pulung Puluh Liter Lans Walu Liter Nitrogen Ayo Itung Bareng Bareng Orang Mungake Tak Itung Demi Panjin Rang Walu Ngatus Walu Pulung Puluh Oksigen Sama Dengan Pitung Puluh Juta Rupiah Ditambah 11.000 Liter Nitrogen Pink Regosa Pulewis Sama Dengan 11 Juta Rupiah 11 Juta Rupiah Ditambah Pitung Puluh Juta Rupiah Sama Dengan Satus Wulung Puluh Juta Rupiah Satus Wulung Puluh Juta Rupiah Set Nonggo Ambekan Nek Tok Satus Wulung Puluh Juta Rupiah Pink Telung Puluh Dinosa Wulan Sama Dengan 5,5 Milyar Perbulan Gue Ambekan Nek Atau Gugupen Tonton Kanisar Durung Naktok Naktok Niktok Nambah Ambekan Nemawon Satu Bulan 5,5 Milyar Rupiah Dalam Perhari 184 Juta Rupiah Duit Sokong Nging Gue Bayar Ambekan Nyata Gustel Lom Maring Grat Grat Gratis Asom Orang Mau Dijaluki Gustel Lom Maring Kita Nggak Jaluk Rambut Gustel Maring Rambut Duk Leng Gong Gong Nang Loh Kok Tau Sin Cet Cet Nom Manto Jangan Contoh Neng Lan Sir Tuk Rambut Batuk Rat Rambut Rambut Batuk Rambut Namanya Alis Isor Alis Meripat Batuk Rambut Tapi Kelopak Rambut Namanya Idep Isor Meripat Irung Batuk Rambut Neng Isor Irung Yang Kakung Tuk Rambut Namanya Kumis Bin Prengos Sang Isor Kumis Tutuk Batuk Rambut Neng Isor Tutuk Janggut Tuk Rambut Namanya Jenggot Ngesor Janggut Ya Tukul Rambut Jenangnya Beda Beda Tukul Ngon Ngon Ngan Assamad Gusti Allah Gak Mawi Maringi Eh Gusti Allah Kulopan Jenang Sedoyor Mawi Dadak Njaluk Gusti Allah Pun Maringi Mula Ternyata Kita Menung Sori Alhamdulillah Makhluk Yang paling Sempurna Bentuknya Walis Jenengan Jumlahnya Kali Bentuknya Turun Dan Jalan Alis Jumlah Sisi Gak Degel Gajet Tengah Batuk Ini Makhluk Luar Angkasa Ini Alis Selamat Jumlah Indah Ada Putih Cacau Putih Kabe Balik Salat Isang Mendelik Pekarangan Bubar Kabe Kacane Iso Kip Kip Orang Mau Datak Saksaklar Orang Mau Bayar Orang Majek Bayar Ini Kip 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 Pendel Wur Masih Mudan Banjir Irung Ibu Mulai Irung Bolongan Kalih Kenapa Irung Bolongan Kalih Nek Mung Setunggal Sekali Pilek Mampet Cepet Mati Hanjir Ngan Guyu Ketinggal Layu Kenapa Guyu Ketinggal Layu Seleng Apuntun Lambendur Lambeng Isor Latindur Latindur Bentuk Turan Jadi Neng Adek Ya Allah Koyol Awang Leng Nge Jentik Loh Indah Gak Jaluk Lima Dike Lima Jangan Beda Beda Fungsinya Beda Beda Jempol Menunjukkan Barang Barang Sahih Jari Terunjuk Acung Acung Barang Api Jari Tengah Sakin Dure Gue Pembeda Jari Kanan Kirinya Jari Manis Sakin Manis Sakin Manis Cili Dewi Tapi Paling Gede Manfaat Jalan Jalan Gak 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 Manfaat Ayah Sampai Nek Nendok Memeti Seng Nili Iyo Niki Orang Protes Itu Berada Cerita 0,02% Saking Awake Menung So Durung Cerita Cerwane Durung Cerita Alam Semesta Durung Cerita Sakwarnane Maka Uri Tenggal Alam Dunyonya Niki Kulapan Jena Setoye Diajak Kondados Petani Ning Petani Sing Jujur Ataupun Profesinya Jena Nopo Kemawan Silahkan Gole Rizki Sing Halal Sing Toyib Rizki Ingkang Bersih Ingkang Nika Rogusti Jadi Petani Silahkan Jadi Tentara Monggo Jadi Lurah Pun Ya Terserah Mau Jadi Banser Ngadik Ngoyoyer Monggo Ya Pindah Disik Banser Merko Panas Harap Datus Pedagang Silahkan Tapi Monggo Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Di Kehidupan Kita Sesedangan Derajat Makom Jangan Sampai Kulapan Jenan Sedoye Wisdi Terus Nika Rokan Nabi Tapi Malah Sekar PDW Apapun Profesinya Gau Lepas Cucur Gau Lepas Gusti Gusti Sebab Gustala Nantik Akan Inna Loha Yuhib Tawwabina Ayo Hib Mutat Hirin Gustala Cinta Kepada Manusia Yang Bertaubat Dan Cinta Kepada Manusia Yang Menjaga Kesucian Diri Maka Ada Asar Mengatakan Kebersihan Adalah Sebagian Dari I I Dari Iman Ternyata Kulapan Jenan Sedoye Kan Golek Rizky Yosing Bersih Karena Ternyata Apa Yang Kita Makan Apa Yang Masuk Kedalam Perut Akan Jadi Saripati Dan Saripati Ini Akan Menjadikan Rueh Kulapan Jenan Sedoye Titel Nabi Bersih Dari Dosa Kekasih Nya Gusti Allah Mawon Pernah Mengalami Operasi Sampai Empat Kali Operasi Yang Pertama Ketika Kan Jenan Usia 6 Atau 7 Tahun Ternyata Kan Jenan Dirawi Malaikat Jibril Dibetot Satu Tempat Kemudian Kan Jenan Dibaringkan Di Atas Batu Kemudian Dada Kan Jenan Dibedel Dipundut Menaikkan Jenan Untuk Dicuci Teng Air Zam Zam Oleh Malaikat Jibril Atas Perintah Saking Arsani Allah Titelnya Bersih Dari Dosa Kekasihnya Gusti Allah Bahkan Punya Sifat Kenabian Punya Sifat Kerosulan Tapi Kenapa Kan Jenan Bimanai Tetap Disuci Karena Kan Jenan Lahir Dari Rahim Manusia Punya Sifat Basyariah Blegere Blegere Menungso Ketika Kepanasan Kepingin Payungan Ketika Panasan Kepingin Kipas Kipasan Ketika Dingin Kepingin Ngangge Jaket Ketika Kan Jenan Bidahar Kepingin Sesuai Kalau Umum Menungso Ketika Kan Jenan Sedih Pun Kepingin Menungso Pada Umumnya Mulakan Jenan Lahir Dari Rahim Manusia Siti Aminah Dan Sayyid Abdullah Nikulakan Jenan Manai Disuci Air Zam Zam Dipersih Saking Sifat Sifat Singbok Bilih Ketetepan Sifat Buruk Manusia Sifat Sifat Buruk Menungso Sifat Sirik Iri Dengki Pamer Sombong Gemedek Kumenter Kementer Semu Gitu Maga Pelit Medit Medit Bahil Kucerin Jelantir Koyopil Kudanil Ngomong Repel Ngomong Ditulis Disitak Racik Ngomong Tak Pikir Barang Ngomong Tak Lapor Kekarok Kiyai Kuro Di AC Sampai Kekarok Panjiningan Tandanya Kucerama Kekarok Mikir Dikir Kekarok Maka Ternyata Kanjen Nabi Yang titelnya Masum Saja Dipersih Saking Sifat Sifat Yang Kintan Kintan Boten Sae Diantisipasi Oleh Gusti Allah Maka Kita Yang titelnya Menungso Menus Menus Pagona Salah Lantus Niki Keren Men Ngaos Keren Men Zikir Eling Kero Gusti Allah Beri Setiap Langkahnya Entah Urip Entah Goli Mainsyah Tetep Podot Dilindungi Kero Gusti Gusti Meletang Kitab Namanya Hilyadul Awliya Ada Seorang Sohabat Namanya Jabir Jabir Niki Wong Miskin Tapi Alih Ibadah Alih Solat Jamaah Anaknya Soleh Soleh Istrinya Pun Beribadah Walaupun Miskin Melarat Wongoran Dwe Tapi Blas Gak Kersok Nampi BLT Dan PKH Padal Miskin Tenggak Kersok Nantri BLT Beto Kereta Indonesia Gelangi Selangan Tekan Sikut Motore PCI Hal Hal Ini Sekeyong Sekeyong Ngalung Bedawan Tekan Wudel Kok Tenggalan Kersok Mengantri BLT Kero PKH Ada Seng Jawab Meneh Mumpuni Mumpuni Aku Mungkarin Nompong Daftar Yono Mungkin Daftar Yono Tapi Bagi Yang Punya Iman Bagi Yang Perfikir Panjang Ngucap Pak Lura Pak Lura Sampai Butuh Duit Pak Lura Mungkaku Miskin Nosew Butuh Tenanan Wung Suki Tetap Butuh Duit Tapi Bukan 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 Sombong Tapi Nampak BLT Niki Setelung Tahun Nampak BLT PKH Pun Telung Tahun Pak Lura Maka Tulung 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 tau rendel enggak bu rendel kuiwoy kata buahnya lebat coro meriki rendel enggak rindil rindil wedus ah beda ya 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 rindil nek coro ciracat rendel jadi sesuk nek aku anaknya jumlahnya 11 amin ya Allah kalau cita-citanya sesuk nes payu rabi amin ya Allah cita-citaku ke mulia ataupun dia anaknya sih ngake senajan aku walau likur tahun perawan mepetnya ini ini cita-citanya kalau niku ya dua anak sih ngake aja mau siji tingginin dia anaknya 11 pondok-pondoknya tengkali beber tengkak hasus tengkini garjo tengkini temwanggung tengkini cilacat merikup titip-titip akan kabe kan pada mondok sesuk anaknya aku jumlahnya 11 ya Allah kayaknya ini anakku jumlahnya 11 bojokur aku berkatakan ya bu lo enggih toh sarungan terus maksudnya tak boleh pancih sing sarungan toh dalam orang bujang orang takon senajan jenana wani bujang ngapun ten sangat ya sudah ada hati yang sedang saya jaga hai 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 nyimpang istu nih mulai lagi jauh-jauh karo Allah belasang Niki lagi poso bu poso negulai negimu dinten dinten poso kecuali nek lagi nguzur ke mawon jenewang wedo lagi poso poso negulau niku posong juwet-juwet juwet-juwet ki poso ning kitab juwet-juwet ini artinya apa ya jaluk tapi kalau merengek ada tabu cacilik ini aku biasanya kan dikonyang pasal jaluk jajan mah jajan mah jajan kalau menariki daster laku ya nge-nogi posa nih kalau Allah ya Allah Rabi ya Allah ini ini ngewet ngewet namanya ya Allah Rabi ya Allah cepet patang bulan suai ya 6 bulan ya Allah Rabi ya Allah ini ngewet 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 gaus di Allah sehingga dalam mengewet wawet ngewet sesebet ngewet ngewet dalem rangka matur karewet ya Allah kulah ngewet posa pesanik kulah ngewet 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 gaus dung ua ngewet selesok kulah iftore bat ewet ngewet ngewet selesok jadi gitulangi karewet bojok wihta ya lagu biar langsung ditabuk cari jawab dan saya wantan informasi nama orang tua ibu iswati saya ulang alamatnya wono bun wono bungkah wono bungkah jelamperang ditunggu putrinya di belakang panggung saya ulang ibu iswati wono bungkah jelamperang saya ditunggu kali putrinya lagi jauh-jauh jauh-jauh itu kucilok padahal jauh-jauh anak-anak kita yang hari ini diacak pengawasan senacan panas-panasan mudah-mudahan anak-anak kita datus dhurya ingkang ahlul quran min ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil ibadah datus lalising sholih-sholih amin allahumma amin allahumma ternyata saking rindil rindil saking rindilnya tandurannya wong yahudi ini aku sampai meloncok teras pekarangan jabir sehingga buahnya kurma wong yahudi aku mau mesti tiba terasnya jabir sabun subuh akhirnya karena jabir ini alih sholat jamaah ini lebar sholat subuh ini ku bali ini kondur mesti kasih harap munguti kurma kurma simpada dibak diunduti diwadai tempat diwang sulatkan kalau wong yahudi aku mau dan ternyata tetangga gak tahu tujuannya apa nanti keluarganya orang ngerti tujuannya apa kok munguti kurma malah dibalik ternyata tujuannya jabir adalah karena anaknya jabir masih kecil-kecil jumlahnya telu setengah ternyata mergok anaknya cilik-cilik tangi turuk rosong ngelihku atau sembok nganti mengankur memotong teras akhirnya jabir punya kebiasaan kalau lebar sholat subuh bali ini kondur untuk menyelamatkan anak-anaknya benora dengan barang syubhat tapi ternyata kenak tegur kalau saya dina bubakar yang tidak tahu tujuannya jabir bali ini kondur kasih ini ya jabir sekian lama saya kepada dirimu selalu meniteni dan menengeri orang yang bali kondur kalau sholat subuh mesti bali ini kasih kalau singliolian kalau pak lura kalau kang tarin kalau kang sarwono kita ngobrol kemasyataan dengan NU dengan NU yang jelampang tambah rembok kalau gara-gara di tegur ngatan ikut jabir jadi enak akhirnya kondur sholat subuh enggak tangsung maring dalam tapi lungguan di masjid gara-gara ngatan lagi kondur dalam rodo kesiangan gara-gara kesiangan apa yang dikhawatirkan oleh jabir terjadi anaknya yang masih kecil-kecil lagi podo sibuk mengani kurmo akhirnya jabir lari dengan buanter tekan terase jabir ditueni anaknya tenangan lagi dongunyah ini enggak ngerti ngunyah apa ternyata jabir langsung bilang kepada anaknya enggak mangah jalan mangat cara mereka mengah mengah kok mengah 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 yang bodoh mengah yang bingung mengah melang mengah ini orang mengah ini cara cilacap enggak tapi mengah ini mengah orang mengah mengah mereka mengah 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 kok mengah ini ya si si cilacap mengah bosan bener tolong lambene kan membuka ombak terus mengah nah kan bukak ambah mangat kapan mangane mingkemen eh aku kasih ngomong mengah melongong ini orang orang bingung mengah sanis mangah mengah melong ini paham si pate ini mangat berarti tutupnya lebar ambah mangat mangat mingkemen bingung sesekali bingung bingung ngarab bosan dewi mangat serap apalah ngarab bosan ngarab kagik rama karena ngarab di mana bumi dipijak disitu langit dicundung cabir bilang kepada anak nanya do mangat kok antara cangkem kok rote kok beda ya tak ulang tak ulang jajal kok rote aneh do mangat 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 do mengah bener bener bosan orang orang sebok itu pelan caturnus mengah iya serap apalah do mengah ketika anaknya mengah ditili ternyata kurman nising telak niku jeblis dikunyarep lebaring weteng ternyata sadurung melebaring weteng niku dicudek cabir cabir niki ngacung kejari telunjuk dicudek dicudek diodek dicudek dicudek karena dicudek dicudek anaknya melokek 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 cara kenapa muntah bahasa indonesia kenapa mukak sanis gumah gumah bayi nginum susu kewargan gumah yang tuk tuk patra dewe dewe corok ini apa mukok melu melukok melukok mergo telah ke anaknya dicudek diodek dilokok akhirnya melukok melukok ketika tekan ngomah cabir bingung dan kaget anaknya ini domangan kurma anaknya melukok melukok kurma jabir bilang do kue mangan kurma karaijin karo bapak anaknya nangis pak aku mangan orang nyolong pak ini kurma tiba teras kok pak senajan kagungan orang yahudi tapi kan tiba tiba ini kurma teras kita ada hak kita pak makan tekan telak dicudek dilokok melukok melukok aku pak berguna nangis bapak yang ngucap do rungok sumpah bapak mau di nanti tekan peduk mati nanti bapak pecat mati gak mungkin bapak ikhlas dan rido anak turunanku nanti makan barang syubhat jangankan yang haram syubhat barang gak cetuh halal orang haram yorah jangankan yang syubhat yang haram yang gak cetuh jangan sampai masuk perut anak saya ketika sampai makan kurma nanti tekan lebu sak 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 begitu kata jabir lagi ngucap tangisan keluarga saya dina bubakar ternyata liwat dan mireng sumpah jabir akhirnya saya dina bubakar bilang kepada jabir eh kepada wong yahudi ternyata saya dina bubakar tindak yang dalam wong yahudi ngomong langsung kalau pak yahudi pak yahudi setelah saya melihat kasus yang terjadi tidak ada saya campur kalau urusan tetangga tapi ternyata meloncok tanduran yang saking rindih maka tiba tiba ada hak nya jabir tolong jabir kita di sotak itu apa jawabannya yahudi bubakar bubakar mengkarin deplak ngomong pancin kepenak tak ngerti bubakar iku kurma sinandur aku dikira tukul dewe iku kurma aku sinandur aku sinandur aku sinandur mati tak sirami dino-dino setiap hari sampai saya rawat seperti anak sendiri orang orang rindih tanduran kok tiba naga jabir mongkarin jaluk nih jabir pingin tuku begitu kata bau yahudi apa jawabannya saya dina bubakar ngapun nanti pak yahudi bukan masalah tuku lanor tuku tapi meloncok tanduran jalan tapi sampai nantang jaluk dituk ini tak tuku kuit kurmamu ada tak paring ke jabir piroh regane kurmamu oh sampai nantang wabu bakar sampai nantang tuku kurmamu di paring ke jabir harganya 10 kalipat ketimbang tanduran silian sebab tanduran kurmamu ketimbang tanduran silian harganya 10 kalipat bi wanya poro yoh tak tuku kurmamu senaj regane 10 kalipat ada tak paring kejabir esok pagi tak lunasi ente nanoh ini ngomong tak lunasi esok 10 kalipat yoh tak ente ini ngomong lunas esok pagi tenan aku ngomong adeku meluk kepancing meluk emosi jadi bu dan ternyata bu nanti itu kan durung esok saking seneng 10 kali lipat harganya witkur sehingga subuh dioncari baterai dioncari center tapi ternyata setelah dioncari center ke rowong yahudi ternyata witkur manewo yahudi sudah dalam keadaan menghilang guys ini ngilang ini orang ada jejak ditegor orang ada jejak ditebang tidak ada jejak di gergaji tidak ada jejak di pedul tapi ternyata ini hilang dan hamparan suketnya dan tidak ada jejak hilangnya kemana saking penasaran ternyata usut punya usut buah kurmanya wong yahudi sudah pindah di tanahnya jabir sing mindah bukan sayyidina bubakar yang memindahkan adalah malaikat malaikatnya gusti Allah yang ditus langsung oleh gusti Allah supaya memindahkan witkur manewong yahudi tanggene jadbir artinya rupanya saking cerita tanggene kitab hiliyatul awliya yang pertama orang yang menjaga kesucian riski akan dicukup bilang dijamin riski yang kedua saat nandur nandure wong sing jujur nyambut gawene akan dipuntunggu kalian gusti Allah sebab ternyata wong sing juga kebersihan riski dicintai malekat malekat gusti mulai nandure dintan maniko kalau betul ini kejujuran orang inggin pegawian karena ternyata kanji nabi yang titelnya maksung kita peringati buat nameng tenggini maulid nabi adalah orang yang paling jujur adilnya begitu luar biasa maka berkah saking peringatan maulid nabi mudah-mudahan keluar pantas itu menjaga kesucian diri kesucian pikir kesucian hati kesucian badan kesucian yang berkah akhirat amin Allah amin jam pintar jam 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 10 jam 10 waktu indonesia jelamperang jadi jelamperang jam mundur berarti jelamperang pintar pintar gak ngapus jadi aku cilik diapus sekarang jendengan ya Allah ternyata jam lanjut badan pun terasakan badan sampai jam pintar sampai jam lorong sore ibu kuat nanti sampai jam lorong sore kuat bapak bapak sanggup ibu kuat aku melu mudah-mudahan sampai pun acara tidak halangan satu abamin Allah salam nabi muhammad alhamdulillah pengajan semangat mula karena semangat ini panas banget ini pun diterdung ibu ini ditambah diterasakan sampai jam kali ya Allah ngaji kok patang jam setengah ini ngundang apa ngontrak sampai mudah-mudahan sampai pun acara tajam teman fadbaro kalau humah joko kebersihan daharan kebersihan rizki senajan namung nemu tahu nemu enggak bu cara mereka nemu apa sami senajan nemu kikudu di joko barang temuan itu soalnya ternyata madhab imam syafi'i ini 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 bintang ngantuk mereka tengah tak tak lagi assalamualaikum bu halo masih sadar alhamdulillah keduman senek apa oh keduman sing gasik mesti ini keduman orang orang keduman orang keduman mula mangkate sing gasik iya ngapun tent menawi panitian jelantrang yang jelantrang panitian jelantrang dan senek nanti pitung orang itu saya ke setengah yang masak pak lurah selenek ngga senek pitung orang itu saya ke setengah mesti pak lurah adol bengkok dc senajam ketuman senek ikhlas g bu ibu agamanya apa alhamdulillah sholat napa mboten masya Allah subuh nganggok kunut napa mboten masya Allah sedulur aku jepul ibu sang pamintu muhammad yang pangapun ten karena ini cerita madhab imam syafi'i masalah rindile tanduran sampai meloncok terase tonggo madhab imam syafi'i itu merujuk dari dua rujukan yang pertama imam rofi'i yang kedua imam nawawi yang rodo fleksibel dan kedua-duanya dipakai kabeh contohnya begini bu akun dewi pelem dijawab nge ulang ulang bu akun dewi pelem saking rindile pelem me klong loncok terase jenengan karena saya hukum imadab imam syafi'i yang merujuk kepada imam rofi'i sing kenceng maka walaupun pelem me klong loncok terase jenengan itu tetap hak milik saya itu pelem dua kek jenengan mundut mengut nemu tapi tanpa izin saya didahar melebet pada haram hukum ibay kebrak kebrak kareng ucap kanan anu nemu mumpuni iya nemu niku memang nemu barang temuan tapi adabnya makanan masuk ke dalam perut halalan to'yiban menurut imam rofi'i halal nikus diridani Allah to'yib nikus say to'yib menurut kula durung mesti to'yib munggu kustyallah nanging halal tiba peleme kula tentan jenengan halal tapi mergo tanpa izin saya anda mungut peleme kula kemudian didahar maka durung mesti kula niki cocok durung mergo iya 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 jenangan nemu tapi kan pelemekulah orang orang izin kok langsung didahar toh berhati niku halal munggu Allah tapi durung mesti cek tok ha toib munggu kulo datus kok jenengan tanpa izin saya mundut saya kok ndak terima ndak ikhlas saya minta ganti rugi wong mlebuhnya utuh matunya ya kudutuh akhirnya saya minta ganti rugi dan ternyata itu sah dipakai dimadab kita Imam Syafi'i mergumelu rujukan Imam Rafi'i sing kencang lah tapi ada Imam Nawawi memberikan rujukan sing roda fleksibel fleksibel ngetan bu aku ndewit pelem dicap nge toh ben seolah-olah nikun jenang nyambung karena aku bener-olah ketok ngantuk katan iku ulang 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 aku ndewit pelem saking rindilai pelemekulah meloncok tenggine terasin jenengan karena saya hukum imadab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam imam Nawawi sing fleksibel maka pelemekulah sing meloncok tenggine terasin jenengan nanti tiba saat tiba-tiba pelemekulah tanpa seizin saya dipundut tengginekan kemudian didahar tanpa izin saya hukumnya sah dan halal Neku karena sing fleksibel milu imam Nawawi sing kenceng sing fleksibel kedua-duanya dipake kabehteng madat Imam Syafi'i dan itu sah sedanten berarti nek hidup bermasyarakat lewi enak sing kenceng apa sing fleksibel fleksibel ibunya milih sing kenceng apa sing fleksibel fleksibel ya orang mung tandu rantok ingon-ingon gadus Neku aku nanti ayam ayam ikulah ngendok nenggone pekarangan jenengan karena saya hukum imadab imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i maka endok ayam ikulah walaupun ngendok nenggone pekarangan jenengan tetap Neku endok ayam ikulah duduk endokmu orang bisa diklaim senacang ikutan pekarangan jenengan mau ayam ayam ikulah Nekimadab imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i tapi kan jenengan milih sing fleksibel imam Nawawi contoh aku aku nanti ayam ayam ikulah ngendok nenggone pekarangan jenengan karena jenengan milih sing fleksibel imam Nawawi berarti endokku ya endokmu enak toh walaupun ayamnya milik saya tapi karena ngendokin pekarangan jenengan maka tetap Neku endok dibagi dua contoh dari 10 butir ayam saya bertelur di pekarangan anda lima butir milik saya dan lima butirnya lagi milik yang jenengan dan sah itu halal enak toh asik toh berarti kalau hidup bermasyarakat sing kenceng apa sing fleksibel fleksibel contoh meneh Bu aku nanti ayam ayam ikulah maaf ngising ngelek nenggone terasnya jenengan karena saya hukumi madat imam syafi'i yang merujuk meneh Bu aku nanti ayam ayam ikulah ngising ngelek nenggone terasnya jenengan karena saya hukumi madat imam syafi'i yang merujuk menuju kepada imam rafi'i maka telek ayam ikulah yang pengotori terasnya jenengan wajib sing bersih ke saya yang punya ayam paham nge sing maha makan Gusti ini karena melu imam rafi'i jadi orang mau ketika ngendok tok niku nanti ayam ngelek ngising ngelek terasnya jenengan yusin di ayam tanggung jawab dong selama ini maaf-maaf kita bermasyarakat yang punya ayam gak pengertian kadang-kadang kita punya teras gak punya ayam tapi terasnya kotor orang ditegur tau gak celah orang ditegur kita sing pengkerasan repot akhirnya yang punya ayam ngomong mumpuni mumpuni si jenengan ayam ngecerot sembarangan yang memper orang ayam orang ditegur ayam orang ditegur sebab ayam kato kan sebab ayam kato kan mesti ngomong ngecinak sama sembarangan kalok kalok ngcerte sembarangan berarti ayam orang kato kan sebab ayam orang ditegur walaupun ayam orang ditegur tapi kan du� nu-nu 그럴 sampai ngutek ngutek duduk aku yang punya ayam yang punya kepikiran kalau dipakai nganggung ilmu ini imam rofi ising kenceng tapi kan sampai milih imam nawaf ising fleksibel aku tidak ayam dicap aku tidak ayam ayam itu ngising ngelek berhubung jenang melu imam nawaf ising fleksibel berarti telekku ya telekmu ya enggak ojo mancelamen ngelek ngendok melu imam nawaf bareng ising melu imam rofi luman salamen ngelek sampean ojo pas enak etok lagi ngendok nanti sak ngising-ngisingnya jenanganku du melu pengertian ojo di ayam ketika ayam yang ngendok naik pekanan jenangmu di bagi luro ojo berarti ketika ayam yang ngising separoh teras yang membersihkan adalah yang punya ayam dan separoh terasnya lagi adalah kita yang punya teras nikulah ilmu fakih seindah itu dan seasik itu jebri ilmu fakih maka saya akui wanosobo temanggung lajeng magelang pura rejo plat keduh khususnya masya Allah singajini kurata-rata tiang sepuh-sepuh artinya apa artinya senajan pun sepuh kata uyae tetep remeng ngos remeng ngaji karena menunggung panggungannya luput dan kesupen namun lagi tetep ngos karena senajan pun sepuh kita belajar ngilmu fakih dari para kiai-kiai kita sampai sepele banget masalah pertelekan pitik tapi ini undang-undang DPR RI arep gawe masalah perpetotolan pitik dan sampai perngecerotan pitik itu tidak melundang-undang DPR Dewan Perwakilan Rakyat tapi masalah pengecerotan pitik yang masalah dikawai undang-undang walaupun itu saya tujuannya membelani warga tapi orang ngasih tekan DPR RI apakah kiai mau nisah menghukumi kiai kampung kiai dusun malah malah lebih fleksibel ketimbangan DPR sampai-sampai maaf kemarin aku ngaji di satu daerah tidak saya sebut namanya terus ini di pengajian aku meja tamu undangan diatur di cecer meja bupati Dewi meja camat Dewi meja kapolsek daramil piamba tapi giliran satu larik meja tulisannya meja kiai lokal aku mbak panitia saya dan ini ngajinya tertipnya ini tapi non sewa sangatnya ada kiai lokal berarti kan ada kiai internasional kemarin ini meja kiai lokal maaf maaf ini kota-kota kita gini kuda-kuda busan ini di sini pengajian titelnya tidak LC titelnya tidak sarjana kira-kira pahayu di sini ngaji tapi ngapun tan maaf-maaf justru kiai lokal ini ku tombak utama di masyarakat kenapa tombak utama di masyarakat kita ngerti dongane wudhu mergok kiai lokal iso moco turutan mergok kiai lokal ngerti dongane sholat mergok kiai lokal ngerti tata caranya sholat mergok kiai lokal nganti ngurusi babfak kita gini masyarakat kiai lokal bu mojonya pelen kiai lokal maaf-maaf non sewa nge secara finansial antara amplopi pake karo amplopi mumpuni gede amplopku larang bayaranku tapi ni masalah ampuh dunga wajonya pelik ngekara kiai kiai di kampung karena wistapu tangan mana ni gak masalah aku ceritanya ni tok merinding gula sebabnya kiai kampung ni ku kagungan sifat ash hadurruh gula ulang ash hadurruh dunga ni nyambung ngekara Allah kenapa dongane wong kampung kiai kiai lokal malah justru nyambung ngekara kusti Allah karena sak antuk ke mulang ngahus mucal ngaji ni ku gak ono rosa pamri terkadang ni sewa kiai ke model kalau ni kiai si ono pamri kata termasuk kita ngarepa repa amplop tapi kiai sepuh kiai lokal kayak kampung orang ngarepa repa amplop yang penting kelemangkat rutinan kelemangkat selapanan ni ku seluar biasa pak kiai sagedipi rengakan kali jalan tim dan ngatakan pak kipun remen gak usah mawin jenengan pintar yang penting paham beragama ni ku tujuan ni kiai sepuh muntan ingin di dusun kampung senacan maulaw pun kadang-kadang pun sepuh ni ku ah pun adhan duhur tabu ini cara budak tenanan kikrumu kabeh insya Allah ni ku persis setengah 12 insya Allah cukup nge cukup nge mumpuni kita siteng awal dhuhur alhamdulillah mudah-mudahan umur kita dalam umur sing barokah kita semua dipun tetap agen imani guru-guru kita kiai-kiai kita kabarin sehat panjang masyarakat ahli ibadah mungkasan yusokan di khusnul khatimah amin Allah ampun ampun jangan rumain dua menit maun sekedap dua samangket dipun iman ramah kiai kagum raso tanam kula ramah kiai haji insam mudin kagum dari mengimai da'ab santin tan meniko pergi dalam santri menonton kapasitas dalam kagum mimpin doa karena tugas santri adalah tabarukan kalian poro santri eh kalian poro kiai jadi salah ngomong ya aku monggo samangket ampun kondurumin dua menit maun kita hikmat mengaminkan yang dipun imami kalian ramah kiai insam mudin semanggo saking kola matur banun sangat pak lura bapak bapak binsah telah mendukung kami keluarga besar masyarakat dalam perang kiai matur banun sangat kerasa membimbing kami warga masyarakat dalam perang monggo monggo panjang pulang dengan tidak halangan satu apa amin Allahumma tumateng panjang ipur ramah kiai insam mudin dipun suni berkah kagian direk mengimai dapur santin dan menikau setel dapat nyak kipap muntan usik kua napsi bitak wallah dua hati pun imah mi kalian ramah kiai insam mudin semangga selalu ala nabi muhammad usik kua napsi bitak wallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh